Sementara itu tim Relawan Jokowi Bergerak bersama Prabowo mengadakan syukuran dan aksi sosial kepada warga Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan pemberian wifi gratis ke 3 RT dan susu seribu paket. Acara yang digelar di pos Relawan Jokowi Bergerak bersama Prabowo Pasar Minggu Jakarta Selatan ini dihadiri Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Hashim Joyohadikusubo. Hashim menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para relawan. Hashim pun meminta kepada para relawan untuk terus belusukan ke rumah warga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan ini Hashim juga terus mengungkapkan program makan siang gratis sudah tercetus sejak 17 tahun lalu, bahkan sebelum Partai Gerindra didirikan. Menurutnya memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sudah menjadi obsesi sang kakak yaitu Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting. Tak hanya wifi gratis, tim relawan juga membagikan susu gratis, kaos dan stiker kalender sebanyak seribu paket. Dengan pemberian ini, diharapkan beban warga sekitar dapat berkurang. Sudah 17 tahun dia bicara mengenai ini, 17 tahun, 2006. Dia terobsesi. Dia bicara-bicara setiap kali saya ketemu berapa bulan ini, dia bicara ini, ini. Ini yang kita harus laksanakan sesegera mungkin. Target kita, 0% dari 24%, setiap anak dari Papua sampai Aceh tidak boleh kelaparan lagi. Semua akan dapat makanan yang bergizi, yang bermutu. Tidak boleh karena kondisi miskin, mereka kelaparan.